Gerbang Tengkorak Jilid 1. Awan mendung yang tebal mengambang seakan juga bayangan hantu yang akan mencengkeram perkampungan Xiong Pait Xiong, sebuah perkampungan yang cukup besar dan terletak di pertengahan gunung Xiong San. Butir-butir air juga mulai turun sedikit-sedikit menyirami bumi, seperti juga grimis itu akan membasahi seluruh perkampungan tersebut dengan genangannya. Udara dingin sekali, lembab dan menusuk ke tulang. Inilah disebut cuaca yang buruk. Petir hanya sekali-sekali terdengar, yang paling sering tampak adalah kilatan-kilatan dari petir, sehingga menyerupai jari jemari setan yang akan mencengkeram perkampungan Xiong Pait Xiong tersebut. Seorang pemuda tampak berjalan di bawah rintiknya grimis itu. Dia mengenakan tudung rumput yang lebar, sehingga air hujan tak bisa membasahi dirinya. Langkahnya juga sangat perlahan dan tenang sekali, seperti juga hujan itu tak berarti apa-apa baginya. Waktu petir berkeredip menerangi sekitar perkampungan Xiong Pait Xiong tersebut, anak muda itu menengadah memandang ke atas, sehingga tampak wajahnya yang tampan, karena dia seorang anak muda yang gagah dan baru berusia di antara 20 tahun. Di antara suara rintik-rintik air hujan itu, terdengar anak muda itu menghela nafas. Suhu memerintahkan aku untuk datang ke gerbang tengkorak, gumamnya dengan suara yang perlahan. Menurut Suhu, biar apa yang terjadi aku harus tetap dapat memasuki gerbang tengkorak itu. Hai, sebetulnya apa maksud Suhu dan kembali pemuda itu menghela nafas lagi, melanjutkan langkah kakinya perlahan-lahan menyusuri jalan yang akan memasuki perkampungan Xiong Pait Xiong tersebut. Tetapi, waktu dia memasuki sebuah jalan di permukaan kampung tersebut, anak muda itu menghentikan langkahnya lagi, matanya memain sesaat, dia melirik ke kiri dan ke kanan, sikapnya berwaspada, seperti juga seekor macan yang mengendus bau mangsanya. HMM, tiga orang menguntit kugumamnya. Apa maksud mereka tetapi sekitar tempat itu tak tampak seorang manusia pun, hanya air hujan yang masih turun. Anak muda itu melanjutkan langkah kakinya dengan penuh kewaspadaan. Tetapi waktu dia melangkah beberapa langkah ke muka, tiba-tiba dari balik sebuah pohon yang besar dihadapannya, keluar beberapa sosok tubuh yang tinggi tegap, menghadang perjalanan anak muda ini. Waktu ditegaskan, arak muda itu memperoleh kenyataan bahwa yang menghadangnya itu tiga orang yang mempunyai muka menyeramkan dan bengis. Di punggung ketiga orang itu masing-masing tersoran sebatang golok. Anak muda itu jadi lebih berhati-hati, dia bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan langkah perlahan, dia berjalan terus dan jarak antara dirinya dengan ketiga penghadangnya itu semakin dekat juga. Anak muda terdengar suara dingin dari salah seorang penghadangnya. Janganlah kau meneruskan perjalananmu. Pergilah kau kembali ke kandang asalmu. Anak muda itu mengerutkan alisnya, dengan menggunakan jari telunjuknya dia mendorong sedikit tepi-topi rambutnya, sehingga terangkat agak ke atas, dan tampak sepasang mata pemuda ini bersinar tajam. Siapa tuan-tuan, mengapa-mengapa menghadang perjalananku tegurnya tidak senang? Terdengar salah seorang di antara ketiga orang itu ketawa dingin. Kau tidak perlu mengetahui siapa kami, katanya dengan suara yang tawar. Kembalilah sebelum kami memaksa dengan kekerasan sehingga kau akan membuang jiwa dengan percuma. Anak muda itu tertawa mendengar perkataan orang tersebut. Lucu katanya tetap tertawa. Aku dengan tuan-tuan tidak saling kenal-mengenal, seperti juga air kali dengan air sungai, mengapa tuan-tuan tak angin tak hujan seperti ingin mencari persoalan dengan diriku. Secara berbareng ketiga orang itu mencabut golok mereka masing-masing, sehingga golok itu jadi bersinar tertimpah titik-titik air hujan. Wajah ketiga orang tersebut menyeramkan sekali. Bengis. Kami mengetahui maksudmu akan menuju ke gerbang tengkorak, bocah kata salah seorang di antara ketiga orang itu. Dan tahukah kau, bahwa gerbang tengkorak bukanlah suatu tempat pesiar yang indah anak muda itu ketawa lagi? Kau lucu, tuan, katanya cepat. Kita saling tak kenal, dan kau telah mengatakan bahwa aku akan pergi ke gerbang tengkorak, seakan-akan kau ini tian saja yang telah mengetahui sesuatu apapun yang akan terjadi atau dikandung dalam hati seseorang. Kedua kau mengatakan tempat itu tidak indah untuk dijadikan tempat pesiar, apakah itu memang perlu bagiku atau tidak, tidak ada sangkut pelautnya dengan diri kalian. Lagi pula, jangan banyak ruwel bocah bentak salah seorang di antara mereka. Tegasnya saja kau mau membatalkan perjalananmu atau tidak anak muda itu tertawa lagi, Dilihatnya ketiga orang itu telah menggerak-gerakan golok mereka masing-masing dengan sikap yang mengancam. Begini saja, kata anak muda itu kemudian. Aku akan meneruskan perjalananku, dan terserah pada kalian, apakah akan diberikan jalan atau tidak. Kurang ajar teriak ketiga orang itu hampir berbareng, nyata mereka murka sekali. Juga mereka bukan mengumpat begitu saja, bukan hanya berteriak saja, karena ketiganya telah melompat dengan mengayunkan golok mereka masing-masing. Cahaya ketiga golok itu berkelebat, dan semuanya menjurus ketubuh anak muda itu. Melihat sikap dan kelakuan ketiga orang tersebut, anak muda itu jadi tertawa dingin. HMMM, kalian terlalu mendesak katanya dengan suara yang dingin. Juga kalian merupakan manusia-manusia jahat yang telengas sekali. Golok bukan untuk barang permainan dan anak muda itu mengibaskan lengan bajunya waktu golok ketiga penghadangnya itu hampir mengenai tubuhnya. Hebat kesudahannya dari kebutan lengan baju anak muda itu, karena di antara suara rintik air hujan terdengar suara jeritan yang menyayatkan, tampak dua sosok tubuh rubuh terjungkal, sedangkan genangan air yang terdapat di situ sudah berubah merah, karena tercampur dengan darah. Anak muda itu berdiri dengan tenang, juga salah seorang di antara ketiga penghadangnya masih berdiri dengan terkesima. Kedua kawan dari penghadang ini ternyata telah berhenti jadi manusia, menghadap kegiam loong, karena goloknya sendiri telah kembali makan tuan, kepala mereka yang jadi sasaran terbelah oleh golok mereka sendiri. Ternyata karena kuatnya kebutan lengan baju anak muda itu yang membentur ketiga golok penyerangnya, maka golok-golok itu telah terpukul terpental dan ketiga orang itu tidak bisa menahan terpentalnya golok mereka masing-masing. Malah yang apes adalah kedua orang penghadang yang binasa itu, karena golok mereka telah terpental menghajar kepala mereka sendiri, sampai mereka terbinasa tanpa mengetahui kera kebinasaan mereka itu, dan yang seorangnya lagi hanya terlepas saja goloknya. Bagaimana? Apakah aku masih tak diizinkan untuk meneruskan perjalananku tegur anak muda itu dengan suara yang tenang? Penghadang yang seorang ini, yang hanya tertinggal dia yang masih hidup, jadi tersadar dari kesimanya. Dia memandang anak muda itu sesaat, kemudian tanpa mengatakan sesuatu apapun, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia memutar tubuhnya dan mementang langkah lebar sekuat tenaga seperti juga dikejar setan, karena dia memang ketakutan sekali, takut dikirim ke neraka oleh anak muda itu, yang kosan sekali serta lihai ilmu silatnya. Anak muda itu tertawa, dia tidak mengejar, hanya membetulkan letak tudung rumputnya, yang ditekankan agak dalam sedikit sehingga kepalanya itu terlindung dari hawa dingin sang hujan. Setelah memandang sekilas kepada kedua mayat yang menggeletak di dekatnya, dia menghela nafas. Siapakah mereka ini pikirnya? Mengapa mereka mengetahui tujuanku ke gerbang tengkorak? Apa maksud mereka teka teki itu tidak dapat dipecahkannya, karena ketiga penghadangnya itu memang tidak dikenalnya? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sesaat, kemudian melanjutkan langkah kakinya memasuki perkampungan Syong Paet Shan, meninggalkan kedua mayat yang masih menggeletak tak bernyawa tertimpah rintik air hujan, yang menggenangi tubuh kedua mayat itu. Anak muda bertudung rumput itu memang bermaksud akan meneruskan perjalanan ke gerbang tengkorak setelah beristirahat sesaat di perkampungan itu. Sebuah rumah penginapan yang cukup besar disinggahinya. Dia meminta kamar yang bersih kepada seorang pelayan, kemudian dia duduk di ruang tengah rumah penginapan itu dulu untuk menghangati perutnya dengan arak. Tudung rumputnya dibuka dan diletakkan di atas meja. Tetapi, baru saja tudungnya itu diletakkan di meja di sisinya, terdengar suara beruk tudung rumputnya terpental dan hancur berkeping-keping, karena telah terhajar oleh serangan gelap. Anak muda itu terkejut, tetapi dia dapat membawakan sikap yang tenang, hanya melirik sedikit dan melompat ke samping untuk berdiri. Matu anak muda ini juga telah mencilak ke arah datangnya serangan gelap itu, dilihatnya di sebelah kanan, di mana tampak seorang huo shio sedang meneguk arak dengan sikapnya yang acuh-ta'acuh, di meja lainnya tampak seorang pelajar, si ucai, sedang makan dengan sikap yang tenang, Dan di meja yang sebelah selatan samping pelajar itu, tampak seorang niyakou, pendeta wanita, sedang memandang padanya dengan matu yang tajam. Seketika itu juga si anak muda menduga bahwa yang menyerang secara menggelap pada dirinya, tentu si niyakou itu. Maka, cepat-cepat dia menghampiri niyakou itu, tetapi baru saja dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan serangkum tenaga serangan yang menyerang ke arah dirinya. Anak muda ini jadi terkejut, tetapi dia tidak menjadi gugup karenanya. Dengan cepat dia melompat ke samping, matanya yang tajam segera juga mengetahui bahwa yang menyerangnya kali ini adalah si huo shio. Maka itu, selain mencelat ke atas untuk mengelakan serangan orang, juga anak muda ini telah melambung ke arah si huo shio, dan sambil mencelat ke arah huo shio itu, si anak muda juga telah mengayunkan kedua tangannya ke muka, sehingga dengan cepat tangannya itu kebentur dengan tangan si huo shio, Maka terdengar suara benturan yang cukup keras, tampak tubuh si anak muda terpental ke samping dan tubuh si huo shio tergoncang di atas kursinya. Huo shio itu juga mengeluarkan seruan tertahan. Anak muda itu telah berdiri di lantai dengan mati yang tajam sekali. Hahaha, tak percuma kie cheng si tua bangka mendidik kau, rupanya kepandainya telah kau warisi seluruhnya kata si huo shio tiba-tiba sambil berdiri. Anak muda itu terkejut waktu mendengar si huo shio menyebut nama gurunya. Kie cheng siansu adalah gurunya. Maka cepat-cepat anak muda itu merangkapkan tangannya, dia menjurah kepada si huo shio. Siapakah ta isu tanyanya cepat? Bolehkah bohampoe mengetahui gelaran ta isu yang mulia si huo shio tertawa lagi, dia memandang si anak muda dengan mati yang tajam. Hektometer, kau si angkatan muda telah berani membentur diriku, itulah termasuk suatu keberanian yang seharusnya dipuji kata si huo shio. Dia juga berdiri dari duduknya. Tapi karena aku telah bersumpah, biar bagaimana murid kie cheng harus dibinasakan di bawah tanganku, mau tak mau aku harus membunuhmu wajah anak muda itu jadi berubah, tetapi dia masih berusaha untuk membawakan sikapnya yang tenang, karena mengingat orang dari angkatan tua, yang tentunya kalau bukan kawan gurunya, pasti musuhnya. Kembali anak muda itu menjura kepada si huo shio. Bo ampoe kahu hiem memang benar murid kie cheng insu, dan kalau memang bo ampoe boleh mengetahui, sebetulnya antara ta isu dengan insu ada hubungan apa HMMM, kau kurcaci cilik tak patut kau mengeluarkan pertanyaan begitu, karena urusan orang-orang tua seperti kami tak patut kau ketahui. Hanya, sekarang kau bersiap-siap untuk menerima kebinasaanmu waktu berkata begitu, wajah si huo shio jadi berubah menyeramkan. Si anak muda yang mengaku bernama KHU HIE, jadi mengerutkan alisnya. Bo ampoe tidak berani berlaku kurang ajar berkata anak muda si KHU itu kalau memang ta isu sahabat dari insu, guru yang berbudi, maka walaupun harus menerima kematian, bo ampoe tentu tidak berani kurang ajar kepada ta isu, tetapi kalau belum lagi KHU HIE menyelesaikan perkataannya ini, si huo shio telah tertawa keras, memekakkan anak telinga bagi yang mendengarnya. Kau bocah cilik, ternyata telah dididik oleh kye ceng bukan di dalam hal ilmu silat saja, lidahmu pun telah dididik jadi berbelit-belit bagus. Bagus. Terimalah ini teriak si huo shio sambil mengibaskan lengan jubahnya yang gedum rongan. KHU HIE merasakan angin serangan yang dikirim oleh si huo shio sangat kuat sekali, sehingga dia jadi terkejut juga. Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga luakangnya di tangan, kemudian disalurkan ke lengannya, dan dia mengangkat tangannya, sehingga tangannya itu membentur angin serangan yang dikirim oleh si huo shio menimbulkan suara duk yang keras, tampak kedua orang tersebut jadi terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan KHU HIE terhuyung ke belakang beberapa langkah, tiba-tiba Niyakou yang sejak tadi duduk berdiam diri, telah melompat dan mengayunkan tangannya menyerang KHU HIE. Anak muda KHU itu jadi terkejut, dia sedang terhuyung dan kuda-kudanya tergempur oleh serangan si huo shio, maka hebat kalau dia sampai tidak bisa menangkis serangan Niyakou itu yang datangnya cepat luar biasa. Maka itu, dengan nekat, anak muda itu telah mengeluarkan suara seruan yang panjang, lalu dengan sebat dia mengibaskan tangannya yang kebentur dengan ujung jubahnya si Niyakou, lalu dengan mengeluarkan kim kong chiu, tangan arhat emas, si anak muda KHU itu merangkapkan tangannya. Niyakou itu jadi terkejut luar biasa. Dia tidak menduga sebelumnya bahwa si anak muda KHU itu telah sempurna ilmu silatnya. Maka di saat ujung jubahnya kena dilibat oleh anak muda itu, dengan cepat dia menariknya. Tetapi untuk kagetnya, dia tidak dapat menarik pulang ujung jubahnya, karena seperti juga telah dikacip oleh kedua tangan anak muda itu. Maka si Niyakou jadi mengeluarkan seruan tertahan. Untuk kagetnya lagi, tiba-tiba si anak muda menjelat tinggi, dan sebelum si Niyakou tahu apa-apa, tangan anak muda itu telah bergerak akan mengebrak kepala si Niyakou. Niyakou itu jadi mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi dia tidak berhasil untuk mengelakkan serangan anak muda itu, karena ujung jubahnya telah terkacip, maka dia dapat menyaksikan datangnya serangan orang dengan mat mendelong lebar dan hati mencelos. Namun di saat jiwa si Niyakou sedang terancam oleh bahaya kematian, tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh yang menerjang ke arah anak muda si KHU itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, bayangan itu sudah menangkis serangan KHU, sehingga anak muda itu terpental dan bayangan yang menalangi menangkis serangan si anak muda si KHU terhadap Niyakou itu jadi jatuh ambruk di lantai. Si Niyakou jadi tertolong, begitu dia merasakan libatan tangan KHU pada ujung jubahnya terlepas, cepat-cepat dia menjejakan kakinya mencelat menjauhi, dan setelah dia dapat berdiri tetap, barulah dia dapat melihat bahwa yang telah menolong dirinya adalah si Huo Shio, yang kala itu masih duduk mendeprok di lantai. Sedangkan KHU Hiei sendiri tengah berbangkit perlahan-lahan, metu anak muda si KHU itu memancarkan cahaya yang tajam luar biasa. KHU Hiei sendiri jadi mendongkol sekali, karena tidak hujan tidak angin berulang kali beberapa orang yang tidak dikenalnya telah menyerangnya dengan hebat. Lebih-lebih kepada Huo Shio yang tidak dikenalnya itu, yang berulang kali menyebut nama gurunya, maka KHU Hiei jadi heran kepada Huo Shio itu. Kalau memang dilihat dari ilmu silatnya, si Huo Shio itu tidak berada di sebelah bawah dari dirinya, tetapi berhubung orang menyerang dia dengan serangan-serangan yang mematikan, Maka mau atau tidak KHU Hiei harus mempertahankan diri dengan sekuat kemampuannya. Pada saat itu si Huo Shio juga telah bangun berdiri. Matanya memancarkan cahaya yang bengis sekali. Bocah setan, kali ini jangan harap kau dapat meloloskan dirimu dari kematianmu di tangan hudia bentak Huo Shio dengan murka. Tetapi si anak muda si KHU itu tidak jari melihat kemurkaan si Huo Shio, dia ketawa dingin. Kau sebagai seorang beribadah, tetapi lagamu seperti pengemis-pengemis dan balas memaki anak muda si KHU itu. HMMM kalau memang kau sebagai orang yang welas asih, tentu kau akan berani menyebutkan gelaranmu muka si Huo Shio jadi berubah merah padam, dia murka bukan main. Lolap adalah Huo Shio, dan pada 30 tahun yang lalu gurumu memang mempunyai rezeki yang lebih besar, sehingga dapat mengalahkan diriku. Tetapi Kie Cheng adalah manusia yang tidak bertanggung jawab, setelah dia memenangkan perlombaan ini, mengapa dia tidak mau menikahi si KHU Hie Chadi bingung mendengar perkataan si Huo Shio yang tidak keruan juntrungannya itu. Namun sebagai seorang anak muda yang cerdas, maka dia segera juga dapat menduga bahwa antara si Huo Shio dengan gurunya tentu terdapat sesuatu persoalan yang rumit yang tentunya mempunyai persoalan tersendiri. Apa maksud perkataan Taisu itu tanya KHU Hie masih dengan suara yang sabar, karena dia mengingat bahwa orang golongan angkatan tua, karena si Huo Shio kenal dengan gurunya. Dan mengapa Taisu mengatakan In Su Kie Cheng Sian Su tidak bertanggung jawab Huo Shio itu yang mengaku bergelar Hui In Huo Shio, ketawa dingin. Kau bocah berbusuk, mana tahu urusan gurumu si tua bangka Kie Cheng itu bentaknya. Yang penting, kau harus mampus di tangan Hudia, untuk menebus dosa gurumu. Dan setelah berkata begitu, setelah membentak dengan suara yang mengguntur, tubuh si Huo Shio telah mencelat lagi akan menyerang. Melihat itu, si anak muda si KHU telah membentak dengan suara yang keras. Tahan tubuh juga mencelat ke belakang untuk menjauhi. Si Huo Shio menahan serangannya, matanya mencelat benis dan menakutkan. Apakah Jerry mampus bentak si Huo Shio dengan suara yang mengguntur? Coba Taisu terangkan dulu persoalan In Su dengan dirimu. Kalau memang ternyata In Su bersalah, biarlah Bu Ampue yang akan menyatakan maafnya untukmu kata KHU Hie. Si Huo Shio ketawa dingin mengejek. HMM apakah kau pantas untuk mewakili gurumu menyatakan maafnya kepada ku bentak si Huo Shio dengan suara menggeledek, lalu dengan membarangi habisnya perkataan si Huo Shio itu, dia menyerang dengan hebat, tubuhnya menerjang dengan disertai oleh tenaga serangan yang kuat sekali. KHU Hie melihat orang tidak bisa diajak bicara, jadi mendongkol juga. Waktu dilihatnya orang telah menyerang, dia cepat-cepat memasang kuda-kudanya. Maka di saat KHU Hie menangkis serangan si Huo Shio, hebat kesudahannya. Mereka berdua merasakan tangan mereka seperti juga tergetar dan nyeri sekali, dan masing-masing melompat ke belakang untuk saling menjauhi. Tetapi belum lagi KHU Hie dapat berdiri tetap, si Niekow telah lompat menyerang lagi. Hal ini membuat KHU Hie jadi mendongkol bukan main, maka dengan mengeluarkan seruan yang panjang, yang diiringi oleh tenaga luakang yang kuat ke tangannya, dia menangkis serangan si Niekow. Lagi pula KHU Hie bukan hanya menangkis saja, tangan kirinya telah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dia menyerang ke arah perut Niekow itu, sehingga mau tidak mau Niekow itu harus melompat mundur untuk menghindarkan serangan si anak muda si KHU itu. KHU Hie jadi berdiri berhadapan dengan Niekow dan Huo Shio itu. Untuk sesaat lamanya mereka jadi tidak saling menyerang lagi. Tiba-tiba dengan tidak terduga terdengar suara tertawa yang halus, diiringi oleh kata-kata, Bagus! Bagus! Dua orang pertapaan melawan seorang anak muda. Bagus dan tampak si Si Ho Chai, pelajar, yang tadinya duduk di dekat meja si Huo Shio, telah bangun berdiri dan menghampiri dengan langkah perlahan dan sikap yang tenang. Semua orang, KHU Hie, si Huo Shio Hwiin, dan S. Niekow jadi menoleh. Begitu melihat si pelajar, Huo Shio Hwiin dan si Niekow jadi berubah mukanya, dia melompat ke samping dan berdiri di situ dengan menghormat. Sedangkan KHU Hie yang tidak mengenali siapa anak muda yang berpakaian sebagai seorang pelajar itu, jadi heran, dia hanya menatap saja. Si Ho Chai itu telah berjalan sampai di hadapan KHU Hie. Dia merangkapkan tangannya memberi hormat kepada anak muda si KHU itu, juga dia merangkapkan tangannya sambil tersenyum manis. Hak Seng menyatakan maaf atas kekurang ajaran orang-orangku itu berkata si pelajar dengan suara yang lembut, dia membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng yang berarti murid, suatu perkataan yang merendah. Kalau memang Heng Tai masih mempunyai urusan, silahkan meninggalkan mereka KHU Hie jadi heran melihat Kera dan bicara anak muda berpakaian pelajar itu. Siapakah nama Tuong yang besar? Tanyanya dengan cepat. Hak Seng kira nama yang kecil itu tidak berarti apa-apa bagi Heng Tai, saudara, kata si pelajar. Nah kita sampai jumpa lagi di lain saat kemudian si pelajar menoleh kepada si Huo Shio dan Niekou, dia mengibaskan lengan bajunya, maka kedua orang beribadah itu mengikuti di belakangnya. KHU Hie sangat bingung, tetapi dia tidak mencegah kepergian orang. Dia hanya mengawasi saja. Tetapi waktu sampai di dekat pintu keluar, si pelajar menoleh kepada KHU Hie. Bukankah Heng Tai akan menuju ke gerbang tengkorak? Tanyanya dengan suara yang tetap perlahan, ramah. Kembali KHU Hie terkejut orang mengetahui tujuannya. Dia tidak menyahuti, hanya mengangguk saja. Si pelajar juga tidak bertanya apa-apa lagi, dia hanya tertawa, kemudian berlalu. KHU Hie menghela nafas panjang, dia kembali ke mejanya dengan kepala yang pusing memikirkan persoalan-persoalan yang baru saja dihadapinya. Selama dalam perjalanannya menuju ke gerbang tengkorak itu, entah sudah berapa banyak orang yang menghadang perjalanannya, dan umumnya mereka semua mengetahui bahwa dia sedang menuju ke gerbang tengkorak. KHU Hie sendiri jadi bingung tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang itu yang telah mengetahui keadaan dirinya dan tujuannya. Tetapi sebagai seorang yang berani dan cerdas, KHU Hie tidak juri, dia memang akan melanjutkan terus perjalanannya ke gerbang tengkorak itu, walaupun kejadian yang luar biasa apapun sedang menantinya di sana. Perintah gurunya biar bagaimana harus dilaksanakan. Para pelayan rumah penginapan itu yang sejak tadi bersembunyi, waktu melihat pertempuran telah selesai, mereka baru berani keluar. Dan, mereka jadi melayani KHU Hie dengan hormat sekali. Salah seorang di antara mereka telah mengambilkan tudung rumput si anak muda yang telah hancur berantakan. KHU Hie memerintahkan pelayan itu untuk membuangnya saja, dia segan melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pelayan itu, maka dia lantas masuk ke dalam kamarnya untuk tidur, mengasuh mengumpulkan tenaga. Gerbang tengkorak adalah semacam goa yang bentuknya mirip kepala tengkorak manusia. Letaknya di sebelah selatan di kaki gunung syongsan, dan di tempat tersebutlah terjadi hal-hal yang luar biasa dan menyeramkan. Penduduk kampung-kampung yang berdekatan dengan gerbang tengkorak pasti tidak akan berani berjalan di waktu senja di dekat gerbang tengkorak tersebut. Karena siapa saja yang berani mendekati gerbang tengkorak sedekat tujuli, orang tersebut tidak akan kembali lagi ke rumahnya, akan lenyap tidak keruan paranya, tidak diketahui mati hidupnya. Di gerbang tengkorak tersebut, sering terjadi pertempuran seru di antara tokoh-tokoh rimba persilatan yang tidak mau mempercayai cerita-cerita penduduk kampung itu, mereka tetap berkeras ingin mengunjungi goa yang disebut sebagai gerbang tengkorak itu, namun akhirnya dengan lenyapnya pendekar itu, karena dia tidak kunjung kembali lagi. Hari demi hari orang-orang yang menjadi penduduk kampung di sekitar gerbang tengkorak tersebut semakin tebal kepercayaan mereka akan adanya penunggu di gerbang tengkorak tersebut, dan mereka tidak berani mendekati tempat itu. Semakin lama tempat itu jadi lebih mirip tempat keramat yang tidak berani diinjak oleh kaki manusia, yang menyebabkan goa yang disebut gerbang tengkorak dan daerah sekitarnya dari hari ke hari semakin sunyi tidak tampak seorang manusia pun. Begitupun dengan K.H.U.H.I., dia telah mendengar cerita-cerita tentang gerbang tengkorak tersebut dari penduduk kampung Siong Pai Cium. Tetapi K.H.U.H.I. tidak mau mempercayai semua keterangan-keterangan yang diperolehnya. Walaupun di goa yang disebut oleh penduduk kampung yang berdekatan dengan goa itu sebagai gerbang tengkorak terdapat penunggunya iblis yang bengis dan kejam, toh K.H.U.H.I. tidak bisa membatalkan perjalanannya, karena perjalanan yang dilakukannya ini semua atas perintah gurunya, yaitu K.H.U.H.I. itu terdapat bahaya yang menantinya, tetap saja K.H.U.H.I. harus menuju ke tempat itu, mendatangi untuk mengambil sesuatu barang yang telah diperintahkan oleh K.H.C.Siansu untuk diambilnya dibawa pulang ke rumah perguruannya. K.H.U.H.I. adalah murid tunggal diri K.H.C.Siansu, seorang huo shio penunggu K.H.C.Siansu, dan sebagai murid tunggal, menjelang ulang tahun ke-73 tahun dari gurunya, K.H.U.H.I. memperoleh perintah untuk mengambil semacam buah siangto yang tumbuh di dalam goa yang disebut gerbang tengkorak. Maka tanpa banyak bertanya lagi, K.H.U.H.I. melakukan perjalanan untuk memenuhi permintaan gurunya itu. Dan selama dalam perjalanan, K.H.U.H.I. mengalami banyak kerintangan yang membingungkan dirinya. Tapi sebagai seorang anak muda cerdas dan berkemauan keras, K.H.U.H.I. tetap tidak membatalkan perjalanannya itu, dia tetap melakukan perjalanannya itu dengan penuh keyakinan untuk memperoleh buah siangto yang menjadi permintaan gurunya untuk hadiah ulang tahun K.H.U.H.I. C.Siansu yang ke-73 tahun, yang akan sampai pada tiga bulan yang akan datang. Begitulah, menjelang pagi hari, K.H.U.H.I. telah melanjutkan perjalanannya dari kampung Siong Paiciung. Jarak antara gerbang tengkorak dengan kampung tersebut sudah tidak jauh lagi, hanya terpisah 30 li lebih, dan dengan melakukan perjalanan satu hari lagi, K.H.U.H.I. tentu sudah sampai di goa yang disebut gerbang tengkorak tersebut. Kali ini, selama dalam perjalanan itu, K.H.U.H.I. tidak mengalami rintangan lagi. Malah setelah menjelang tengah hari, tetap saja anak muda si K.H.U.H.I. tidak memperoleh rintangan. Hal ini mengirangkan K.H.U.H.I. karena semakin cepat dia dapat berkumpul kembali dengan burunya. Maka, K.H.U.H.I. jadi semakin bersemangat dan mempercepatkan langkah kakinya. Di dalam waktu yang singkat sekali, di saat menjelang lohor, dia telah sampai di lambung gunung, dan dengan hanya melalui perjalanan 4 atau 5 li lagi, dia akan sampai di kaki gunung. Untuk menghilangkan perasaan letihnya, K.H.U.H.I. berdiri di sebuah batu gunung yang menjorok keluar. Dia lalu duduk di situ memandang keindahan gunung Siong San, yang memang sudah terkenal sejak ribuan tahun yang lalu. Tanpa disadarinya K.H.U.H.I. jadi bersenandung dengan suara yang perlahan, menyaksikan akan keindahan gunung tersebut, Pit dan Kertas menceritakan, Siong San merupakan gunung yang indah, Yang Liu dan Kang Liu telah bergerak melambai, air terjun bagaikan sutra Kong Ho, menyebabkan bida dari turun mandi, menyebabkan Dewa Ta memuji keindahan, kopiah dengan emasnya, Siong San dengan pohonnya dan keindahannya. Semuanya sama. Dan, Tian yang menciptakannya, itulah syair dari Pujangga Kong Hie Chion Chai, yang hidup pada 3400 tahun yang lalu, di mana dia terkenal sebagai seorang penyair yang mempunyai nama besar dan berpengaruh, karena Kong Hie Chion Chai masuk termasuk famili Raja Ming Sang, yang tegasnya masih termasuk keluarga kerajaan. Setiap coretan pitnya, akan menjadi perhatian rakyat dan akan menjadi bahan perdebatan di antara orang-orang cerdik pandai. Setelah Da meninggal, maka semua syair-syair yang diciptakannya itu, disimpan di dalam tempat peninggalan barang-barang kerajaan, siapa saja yang tidak mempunyai hubungan dengan keluarga kerajaan pasti tidak dapat menikmati lagi hasil karya diri Pujangga besar itu. Dan K.H.U. Hie sendiri sampai dapat membawakan syair itu, karena gurunya, K.H.C.S.S.U., mempunyai buku peninggalan dari Kong Hie Chion Chai, di mana termuat 1047 syair-syair yang dibikin oleh Pujangga besar itu, dan keseluruhannya telah dihafalkan oleh K.H.U. Hie dan diingatnya di luar kepala. Sedang si anak muda si K.H.U. tersebut ditenggelamkan oleh keindahan pemandangan gunung Siong San dan sekitarnya itu, tiba-tiba telinganya yang tajam sekali mendengar suara keresekan yang mencurigakannya. Sebagai seorang ahli silat yang telah sempurna kepandainya, dan juga tajam sekali pendengarannya, dia mengetahui bahwa dirinya ada yang intai. Tanpa mencurigakan, tanpa memperlihatkan gerakan-gerakan yang mencurigakan, K.H.U. Hie berdiri perlahan-lahan. Didengarnya sekali lagi suara keresekan yang perlahan. Dan, di saat dia mendengar suara keresekan yang terakhir inilah, dia sudah mengetahui di mana letak orang yang sedang mengintainya itu. Dengan tidak terduga, dia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dan kedua tangannya diulurkan ke atas sebuah pohon yang tidak jauh dari dirinya. Terdengar suara seruan tertahan dan tampak sesosok tubuh melompat turun dari atas pohon itu. Waktu K.H.U. Hie telah turun ke bumi lagi, dia melihat bahwa orang yang baru melompat dari atas pohon itu adalah seorang pengemis tua yang sedang memandang dirinya dengan sinar matum mengejek dan mulutnya ketawa. Siapa kau ookai tegur K.H.U. Hie dengan suara yang agak keras, karena dia memang mendengkol tadi orang telah mengintainya dengan keresembunyi-sembunyi. Bagus. Bagus. Ternyata kau memang mempunyai kepandayan yang lumayan kata si pengemis tetap masih tertawa. Hahaha. HMMM tetapi biar bagaimana kau tidak boleh menginjakan kakimu di gerbang tengkorak dan setelah berkata begitu, si pengemis mencelat menubruk K.H.U. Hie dengan gerakan yang cepat luar biasa, kedua tangannya juga diulurkan akan mencengkeram bahwa si anak muda si K.H.U. dengan disertai oleh tenaga dalam yang tinggi sekali. K.H.U. Hie sendiri memang sudah menduga sebelumnya bahwa si pengemis pasti seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, tetapi toh dia terkejut juga melihat K.H.U. menyerang si pengemis, karena selain cepat, serangan itu mengandung tenaga serangan yang hebat sekali. Maka dari itu, K.H.U. Hie tidak berani main-main lagi dan tidak berani berlaku ayal, dengan cepat dia menggeser kakinya, dia menyelingap ke kanan, kemudian dengan cepat tangannya diulurkan akan merabuh igasi pengemis. Si pengemis sendiri tidak menduga orang akan melakukan gerakan yang berani begitu macam, karena tadinya dia menduga anak muda ini pasti akan mengelakkan diri dari serangannya dengan melompat mundur. Dan, disebabkan serangan balasan dari K.H.U. Hie di luar dugaannya, mau tak mau si pengemis jadi harus melompat mundur. Namun biar bagaimana dia adalah seorang jago, maka dia tidak melompat untuk melarikan diri, melainkan untuk membalas menyerang si anak muda si K.H.U. itu lagi. Tangan kirinya disodokan ke arah ulu hati K.H.U. Hie, sedangkan tangan kanannya dipakai untuk mencengkeram kepala lawan, maka hebat ancaman bahaya yang mengancam si anak muda si K.H.U. itu, karena begitu terkena serangan si pengemis, pasti tidak akan ada ampunya lagi bagi jiwanya. Tetapi K.H.U. Hie sendiri telah dididik oleh K.H.U. Hie di dalam berbagai ilmu silat. Tidak percuma K.H.U. Hie telah menyanyiakan waktunya selama 10 tahun untuk mendidik anak muda ini, karena K.H.U. Hie telah dapat memperhitungkan bahaya yang datang padanya itu. Dengan cepat anak muda si K.H.U. tersebut telah menggeser kakinya, tangannya digerakkan dengan cepat, maka tahu-tahu tubuhnya telah berada di belakang si pengemis, dan duka punggung pengemis itu kena dihajarnya dengan telak, sampai pengemis itu terjerunuk ke muka beberapa langkah sambil mengeluarkan seruan tertahan. K.H.U. Hie sendiri tidak menyerang lagi, dia hanya memandang ke arah si pengemis, yang kala itu sudah memutar tubuhnya membalik menghadapi si anak muda si K.H.U. itu. Bocah bentak si pengemis dengan suara yang keras dan bengis, mukanya juga berubah menyeramkan dengan pancaran dahaya matanya yang tajam sekali. Kau memang mempunyai kepandayan yang lumayan, tetapi jangan harap kau dapat menginjakan kakimu di gerbang tengkorak. Aku sinciulokai tidak akan melupakan hadiahmu pada hari ini dan setelah berkata begitu, setelah mendelik sekali lagi kepada K.H.U. Hie, si pengemis memutar tubuhnya. Dengan beberapa kali mengejutkan tubuhnya, maka, mencelatkan dia meninggalkan tempat itu. K.H.U. Hie tidak mengejar, dia hanya mendengus. Dijatuhkan dirinya di batu yang menjorok itu untuk duduk di situ. Dia mengasuh sesaat. Kemudian setelah letihnya lenyap, anak muda B.H.E. K.H.U. tersebut melanjutkan perjalanannya lagi. Semakin dekat dia dengan gerbang tengkorak, maka semakin sepi. Sejauh dan selama itu, dia tidak pernah berjumpa dengan seorang manusia pun. Pula suasana di daerah itu sangat sepi dan menyeramkan sekali. Tetapi K.H.U. Hie tidak takut, dia maju terus, hanya untuk menjaga sesuatu kemungkinan dan bokongan dari lawan, dia bersiap sedia. Pedangnya yang tergemblok di punggungnya juga dibenarkan letaknya, agar mudah jika dia menghadapi sesuatu bahaya untuk mencabutnya. Waktu si anak muda si K.H.U. tersebut berjalan dengan penuh kewaspadaan, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang membuat darahnya jadi berdesir. Tak jauh dari tempatnya tergeletak sesosok tubuh. K.H.U. Hie mementang matanya lebar-lebar untuk melihat lebih tegas, dia memperoleh kenyataan tubuh orang itu telah digenangi oleh cairan merah, yang ternyata bukan lain dari darah merah yang segar. Cepat-cepat K.H.U. Hie menghampiri. Dia melihat yang menggeletak itu ternyata seorang lelaki tua. Kalau dilihat dari kera berpakaiannya, tentunya orang ini adalah jago silat yang mempunyai kepandaian tinggi. K.H.U. Hie memandang sekeliling tempat itu, tetapi dia tidak melihat manusia lainnya. Di periksanya tubuh mayat itu, ternyata orang tersebut binasa disebabkan tiga tusukan pedang tepat di cantungnya. K.H.U. Hie jadi heran berbareng bingung, dia tidak tahu siapakah orang ini. Tetapi sebagai seorang jago yang biasanya mengamalkan budi kebaikan, K.H.U. Hie tidak tega untuk meninggalkan mayat itu menggeletak begitu saja. Dengan menggunakan pedangnya dia menggali tanah di situ, agak dalam sedikit, kemudian mengubur mayat itu. Setelah selesai melakukan pekerjaannya itu, dia bermaksud melakukan perjalanannya lagi. Tetapi tiba-tiba dia melihat di kejauhan dari tempatnya berada, di atas sebatang pohon, tergantung sesosok tubuh. Cepat-cepat K.H.U. Hie mencelat untuk melihat ke sana, karena diduganya bahwa itu tentu orang yang sedang mengintai dirinya dan yang menjadi pembunuh dari orang yang baru saja dikuburnya. Tetapi begitu sampai di atas pohon itu, anak muda si K.H.U. tersebut jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mengapa? Ternyata sosok tubuh itu bukan manusia hidup, melainkan mayat yang sudah mebeku dingin. Malah yang membuat bulu tengkuk K.H.U. Hie jadi agak meremang berdiri, orang itu biarpun sudah binasa dan tidak bernafas, toh mulutnya masih tertawa lebar. Muka mayat itu menyeramkan sekali. K.H.U. Hie jadi memutar otaknya dengan pusing, dia tidak mengerti mengapa dia bisa menjumpai begitu banyak mayat. Tetapi, akhirnya dia membuka tali pengikat pada mayat itu, dia membawa mayat itu turun dari atas pohon yang cukup tinggi itu. K.H.U. Hie kembali menggali tanah. Mayat itu dikuburnya di dekat kuburan pertama, dan dengan memakan waktu yang cukup agak lama, akhirnya selesai juga K.H.U. Hie menanam mayat yang satunya itu. Setelah selesai dengan pekerjaannya itu, K.H.U. Hie memandang sekeliling tempat itu. Dia tidak mendapatkan mayat lainnya. Anak muda ini jadi mau menduga bahwa kedua orang yang telah menjadi mayat yang ditemuinya itu tentunya akan menuju ke gerbang tengkorak, hanya telah kena dibinasakan oleh orang-orang yang sama dengan penghadang-penghadang K.H.U. Hie. Dengan hati yang bingung dan dipenuhi oleh tanda tanya, K.H.U. Hie melanjutkan perjalanannya lagi. Waktu mendekati Senja, dia masih tidak menemui sesuatu hal yang aneh lagi. Tetapi, waktu dia tiba di muka sebuah hutan yang agak lebat, di bawah sebuah pohon dilihatnya duduk seorang kakek-kakek memakai tudung kepala sedang duduk di bawah sebuah pohon yang besar. Mungkin kakek yang berpakaian sebagai penebang kayu itu sedang beristirahat atau sedang tertidur disebabkan letihnya. Cepat-cepat K.H.U. Hie menghampirinya. Dengan merangkapkan tangannya, K.H.U. Hie memberi hormat kepada orang itu. Loopek panggilnya dengan suara yang nyaring. Tetapi orang itu masih terus terdiam, tubuhnya tidak bergerak. Loopek! Aku yang muda ingin menanyakan sesuatu kepadamu kata K.H.U. Hie lagi dengan suara yang nyaring. Tetapi orang itu tetap tidak menyahuti dan tidak terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba darah K.H.U. Hie mendosir, dia teringat sesuatu. Tetapi dia masih tidak mempercayai perasaan dan bisikan hati kecilnya itu, dia mengulurkan tangannya sedikit, dan tubuh orang itu terguling. Ternyata pikirannya benar. Orang itu telah menjadi mayat. Malah yang hebat, K.H.U. Hie melihat orang itu pun mati dengan mulut menyeringai tertawa menyeramkan. K.H.U. Hie berdiri ke sima dan terpaku sesaat, tetapi akhirnya sambil menghela nafas, dia mencabut pedangnya, dia menggali tanah lagi untuk mengubur mayat itu. Setelah selesai mengubur mayat orang yang tidak dikenalnya itu, dia meneruskan perjalanannya. Dikalah hari mulai menjelang gelap, maka K.H.U. Hie sampai di tempat tujuannya. Dia berada di kaki gunung Siong San dan dia berada di muka sebuah goa yang besar, yang bentuknya mirip menyerupai kepala tengkorak manusia. Keadaan sekitar tempat itu sangat sepi. Pesan Suhau, Sianto berada tiga depa dari sebuah kanan goa itu. Masuk tujuh langkah, lalu mundur satu langkah dan melompat empat tombak, kemudian lalu maju lagi empat langkah, maka terdapat sebuah pintu, dari situ melangkah tujuh belas langkah, dengan mengikuti titik bayangan sendiri, akan tampak sebuah pohon dan pohon itulah yang harus ku bawa pular untuk dipersembahkan kepada suhu pikir K.H.U. Hie sambil melangkah mendekati goa itu. Keadaan goa itu sangat gelap sekali, karena hari pun sudah menjelang malam. Dengan berani K.H.U. Hie melangkah maju ke depan. Tetapi, baru saja dia tertinggal lima di padar lubang goa itu dia mendengar suara bentakan yang bengis luar sekali, bocah. Lebih baik kau kembali untuk menyusup pada gurumu. Kalau memang kau membandel, H.M.M.M., kepalamu itu tidak akan dapat diselamatkan lagi. Tetapi, K.H.U. Hie sangat berani, dia hanya merandek sejenak waktu mendengar bentakan itu, setelah mana dia melangkah lagi mendekati pintu goa tersebut. Belum lagi K.H.U. Hie mendekati pintu goa itu, tiba-tiba mendesir angin-angin yang tajam. K.H.U. Hie tahu bahwa dirinya diserang oleh senjata rahasia, maka cepat-cepat dia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat tiga tombak, kemudian waktu dia turun ke tanah lagi, dia mengibaskan tangannya, menimbulkan serangkum angin serangan yang kuat menyambar ke arah sekelompok jarum-jarum rahasia yang diserangkan kepada dirinya. Dengan berbuat begitu, K.H.U. Hie dapat menyelamatkan diri, karena jarum-jarum maut yang menyambar secara menggelap itu dapat dialihkan tujuan dan sasarannya. Namun, baru saja kaki K.H.U. Hie dapat menginjak tanah, telah menyambar lagi beberapa senjata rahasia. K.H.U. Hie melakukan hal seperti di atas, dia mengibaskan tangannya lagi. Tetapi kali ini dia jadi kecelai dan terkejut, karena dengan tidak terduga yang menyambar itu adalah senjata peledak yang berbahaya sekali, begitu kena terbentur oleh tenaga dalam K.H.U. Hie, senjata itu meledak. Hati K.H.U. Hie mencelos, tetapi sebagai seorang jago yang kosan, dia tidak menjadi gugup, dia membuang diri ke samping kanan, dia bergulingan menjauhi sehingga dia terhindar dari pecahan bahan peledak itu. Belum lagi K.H.U. Hie berdiri, telah terdengar suara tertawa gelak-gelak, dibarengi oleh perkataan, H.M.M., itu baru pelajaran yang ringan, kalau memang kau keras kepala dan mau memasuki juga gerbang tengkorak ini, H.M.M., aku tidak akan berlaku kasihan lagi kepadamu. Cepatlah menggelinding dari tempat ini K.H.U. Hie bangun berdiri dengan murka, matanya memandang sekitar tempat itu. Siapa kau? Kalau memangkah seorang jantan, keluarlah untuk saling berhadapan, guna menentukan, siapa di antara kita yang terkuat bentak K.H.U. Hie. Terdengar suara tertawa yang menyeramkan, dan suasana pada saat itu benar-benar mengerikan karena selain cuaca sangat gelap, pula suara tertawa orang itu seperti juga tangisan hantu. Bocah edan. Apakah kau mempunyai kepala tujuh dan tangan empat belas sehingga kau berani mengeluarkan perkataan itu terdengar suara bentakan yang keras? H.M.M., baik, baik. Kalau memang kau sudah bosan hidup, aku akan membantumu untuk mengirim kau ke neraka K.H.U. Hie sangat mendongkol dan berkah sekali. Dia memang seorang anak muda yang berani dan tabah, maka dia tidak mundur oleh ancaman orang itu. Malah dengan berani sekali K.H.U. Hie telah maju beberapa langkah ke depan menghampiri goa gerbang tengkorak itu. Dia melangkah beberapa langkah ke muka, kemudian dengan tiba-tiba dia menjejakan kakinya, tubuhnya melambung tinggi sekali, dia mengeluarkan tangannya menjembre tepi pintu goa itu, sehingga tubuhnya menggelantung di situ. Terdengar orang tertawa dingin, dibarengi dengan menyambarnya beberapa macam senjata rahasia terhadap diri K.H.U. Hie. Tetapi anak muda si K.H.U. itu telah memperhitungkan semua tindakannya. Dia telah melihat bahwa orang selalu menyerang dari sebelah kanan, maka waktu dia menjelat akan memegang tepian pintu gerbang tengkorak itu, dia telah bersiap-siap dengan ujung bajunya. Begitu ada serangan senjata rahasia, dia telah mengibaskannya. Dikala tangannya mengibaskan begitu kuat sekali, maka kakinya telah menjejak lagi, sehingga tubuhnya melambung masuk ke dalam goa tersebut. Begitu berada di dalam goa gerbang tengkorak, pandangan K.H.U. Hie jadi gelap sekali, karena di dalam goa tersebut sangat gelap gulita. K.H.U. Hie memejamkan matanya sesaat untuk membiasakan pandangan matanya di tempat gelap tersebut, pendengarannya juga dipertajam untuk menjaga sesuatu kemungkinan. Sedang si anak muda si K.H.U. Hie itu berada di dalam kegelapan, tiba-tiba mendesir angin serangan yang kuat, yang menyambar ke arah batok kepala K.H.U. Hie. Anak muda si K.H.U. Hie ini memang sudah bersiap sedia maka dia sendiri dengan cepat dapat menangkisnya dengan tangan kirinya waktu dia merasakan angin serangan menyambar batok kepalanya. Tangannya saling bentur dengan tangan penyerangnya, dan K.H.U. Hie merasakan tangan orang yang menyerangnya itu sangat keras serta bertenaga sehingga tubuh K.H.U. Hie agak terhuyung ke belakang beberapa langkah dengan hati mencelos. Dan K.H.U. Hie jadi lebih terkejut lagi, waktu dari samping kiri dan kanannya menyambar serangkum senjata rahasia, yang menyambar dengan disertai oleh tenaga yang kuat sekali. Pada saat itu posisi K.H.U. Hie dalam keadaan yang sulit sekali, kalau dia memperhatikan datangnya senjata-senjata rahasia itu, maka dirinya tentu akan terhajar oleh orang yang telah menyerangnya tadi, tetapi kalau dia menangkis serangan orang itu, dirinya pasti akan menjadi sasaran yang empuk dari senjata-senjata rahasia tersebut. Tetapi biar bagaimana K.H.U. Hie harus menghadapi semuanya itu. Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan yang perlahan, dengan mengerahkan seluruh tenaganya di lengan, dia menangkis serangan orang tersebut, kemudian dengan meminjam tenaga benturan yang terjadi itu, dia menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya melambung, mental ke atas, sehingga dengan sendirinya senjata rahasia yang menyambar dari dua jurusan itu mengenai tempat kosong. Orang yang tidak dikenal oleh K.H.U. Hie itu mengeluarkan seruan perlahan, kemudian dengan cepat dia telah melompat menyerang K.H.U. Hie lagi. Sekarang, walaupun belum dapat berdiri dengan tetap, tetapi sebagai seorang jago, lagi pula matanya mulai biasa melihat di tempat gelap, K.H.U. Hie dapat menangkis lagi, tubuh kedua orang tersebut jadi saling terhuyung ke belakang beberapa langkah. Samar-samar K.H.U. Hie dapat melihat bahwa yang menyerangnya itu adalah seorang anak muda yang berpakaian sebagai pelajar. H.M.M.M.M.M.M. Rupanya kau kata K.H.U. Hie dengan suara yang dingin. Orang itu ketawa dengan suara yang menyeramkan. Benar. Benar. Tak salah sedikit pun menyahuti orang itu dengan suara yang menakutkan, H.M.M.M.M.M.M. Sekarang kau telah berada di dalam goa ini, maka jangan harap kau dapat lolos dari tangan kami. Datang ke dalam gerbang tengkorak memang mudah, tetapi jangan harap dapat pergi dengan mudah dan belum lagi si pelajar yang berusia 22 tahun itu menyelesaikan perkataannya. Dari arah samping kiri dan kanannya telah muncul puluhan orang yang membawakan sikap mengurung. Melihat itu K.H.U. Hie ketawa dingin, sedikit pun dia tidak gentar. H.M.M.M. beginilah kucing-kucing ingin menguncuki gigi pada naga ejeknya dengan suara yang nyaring. Bagus. Baiklah. Majulah kalian. Hari ini biarlah tuan mudamu membuka pantangan membunuh dan setelah berkata begitu, K.H.U. Hie bersiap-siap dengan penuh kesiap siagaan untuk melawan orang-orang itu. Si pelajar sendiri jadi gusar, dia membentak, dengan suara yang keras, dia juga memberi tanda kepada kawan-kawannya dengan ulapan tangannya, maka dengan cepat, orang-orang yang menjadi kawannya si pelajar jadi meluruk menyerang K.H.U. Hie. Setiap serangan itu mendatangkan angin serangan yang keras dan K.H.U. Hie merasakan itu. Maka dari itu, anak muda si K.H.U. tersebut mengerahkan seluruh kepandainya untuk menghadapi semua orang-orang tersebut. Tetapi, biar bagaimana dia hanya berseorang diri, lama-kelamaan dia jadi terdesak. Lebih-lebih ruang di dalam goa gerbang tengkorak tersebut sangat sempit, menyebabkan ruang gerak bagi K.H.U. Hie sangat terbatas di bawah kepungan orang-orang itu yang umumnya mempunyai kepandain, cukup tinggi. Namun tidak kecewa K.H.U. Hie dididik oleh K.H.U. Hie karena biarpun diade kepung begitu banyak orang, tetapi tetap saja dia tidak berada di bawah angin. Dia memberikan perlawanan dengan gigih. Suatu kali dengan mengeluarkan seruan yang panjang, tampak si pelajar melompat tinggi, tangannya bergerak melemparkan sesuatu. K.H.U. Hie melihat itu, cepat-cepat dia menyingkir. Baru saja dia melompat, benda yang dilemparkan oleh si pelajar itu telah meledak. Hebat kesudahannya, anak buah si pelajar yang berkepandain kurang tinggi, jadi menjerit, karena mereka menjadi korban dari ledakan itu, dan seketika, itu juga terkapar di situ tanpa nyawa lagi. Melihat kekejaman si pemuda berpakaian pelajar itu, K.H.U. Hie jadi mendongkol. Sereet K.H.U. Hie mencabut pedangnya, maka dengan senjatanya itu, dia dapat bergerak dengan lebih leluasa. Dengan menggunakan ilmu pedang Chiekong Kiam Hoat, dia bergerak dengan gesit dan setiap sabetan pedangnya itu membawa tenaga serangan yang kuat sekali. Orang-orang yang mengepungnya jadi terkejut banyak di antara mereka yang disebabkan kaget, tidak keburu untuk mengelakkan serangan K.H.U. Hie, sehingga seketika itu juga berjatuhan korban dari serangan anak muda si K.H.U. tersebut. Si pelajar yang mengepalai pengepungan itu jadi terkejut juga, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi, di samping kaget, si anak muda berpakaian pelajar itu juga murka, dia mengeluarkan suara yang nyaring, memerintahkan kepada kawan-kawannya untuk memperketat pengepungan itu. K.H.U. Hie sendiri tidak juri, dia malah memperhebat perlawanannya. Dengan sendirinya terdengar suara berkerontangnya senjata tajam dan suara jeritan dari orang-orang yang berhasil dilukai oleh K.H.U. Hie. Di antara gelapnya cuaca di dalam goa gerbang tengkorak tersebut, tampak berjatuhan sesosok tubuh yang kena dilukai oleh pedang anak muda si K.H.U. itu. Semakin lama anak muda berpakaian pelajar itu jadi semakin bingung melihat orang-orangnya yang banyak berjatuhan. Berulang kali dia mengeluarkan suara seruan yang keras untuk memberi semangat kepada kawan-kawannya mengepung K.H.U. Hie lebih ketat lagi, tetapi toh hasilnya tetap sama, orang-orangnya masih tetap berjatuhan kena dilukai oleh K.H.U. Hie. Terakhir, dikala orang-orangnya sudah banyak yang berjatuhan, si anak muda berpakaian pelajar itu malah jadi saling berhadapan dengan K.H.U. Hie. Pada saat itu K.H.U. Hie telah menyerang dengan hebat kepada si anak muda berpakaian pelajar itu, juga pedangnya berkelebat-kelebat dengan hebat, menyebabkan si anak muda jadi keripuhan juga. K.H.U. Hie bertempur dengan mengerahkan seluruh kepandainya, dia menyerang si anak muda berpakaian sastrawan itu tanpa mengenal kasihan lagi, karena dia memang sudah gusar, dan hal itu menyebabkan si sastrawan jadi ripuh dengan sendirinya. Suatu kali, karena dia terdesak hebat, maka si anak muda berpakaian sastrawan itu merasa tidak unggulan melawan K.H.U. Hie. Dia melompat ke samping, kemudian disusul dengan beberapa kali jejakan kaki, maka tubuhnya telah mencelat ke arah mulut Goa sambil meneriaki perkataan, angin keras dan kawan-kawannya jadi ikut melarikan diri dari Goa itu, meninggalkan kawan mereka yang pada terluka dan tidak dapat bangun menggeletak di tanah. K.H.U. Hie tidak mengejar melihat orang melarikan diri. Setelah mengawasi sesaat, akhirnya K.H.U. Hie memasukkan pedangnya ke dalam kerangkanya. Dihampirinya salah seorang korban yang telah menggeletak di tanah tak berdaya disebabkan tabasan pedangnya, dia menotok beberapa jalan darah orang itu agar darah tidak terlalu banyak keluar dari lukanya. Siapa yang perintahkan kalian untuk mengeroyok diriku? Tanya K.H.U. Hie dengan suara yang mengis. Wajah orang itu memang sudah pucat menjadi tambah pucat. Jadi kau tidak mau bicara bentak K.H.U. Hie waktu melihat orang berdiam diri saja. Orang itu tetap menutup mulutnya rapat-rapat. K.H.U. Hie mendengus sambil tertawa mengejek, dia mendongkol sekali karena orang membandel begitu macam. Baiklah. Rupanya kau mau merasakan enaknya dikompas oleh tangan besiku kata K.H.U. Hie dengan suara yang tawar, dan membarengi dengan perkataannya itu, tangannya juga bekerja dengan cepat menotok beberapa jalan darah dari orang tersebut. Begitu kena ditotok, orang itu jadi menggigil sambil merintih kesakitan, karena dia merasakan tubuhnya seperti juga ditusuki oleh beribu-ribu jarum yang tajam sekali, sakit dan nyeri luar biasa. Bagaimana, apakah kau masih tetap tidak mau bicara bentak K.H.U. Hie? Orang itu mementang matanya lebar-lebar dengan penuh penderitaan, dia mendelik kepada K.H.U. Hie penuh kebencian. Baiklah. Sekarang-sekarang kau menang, nanti kau cu kami tentu akan membalas penasaranku ini kata orang itu di antara rintihwannya. K.H.U. Hie mendengus, dia tambah mendongkol. Namun baru saja dia bermaksud untuk menotok beberapa jalan darah orang itu lagi untuk menambah penyiksaannya, tiba-tiba orang itu berhenti merintih dan dari mulutnya mengalir darah. K.H.U. Hie jadi membatalkan maksudnya, dia memeriksa keadaan orang itu. Ternyata, mungkin karena putus asa atau mungkin juga orang itu takut akan disiksa lebih hebat lagi maka dia telah menggigit putus lidahnya sendiri, sehingga dia menemui kebinasaannya. Inilah tidak pernah diduga oleh K.H.U. Hie pada sebelumnya, maka dia jadi melengak sesaat. Akhirnya sambil menghela nafas, K.H.U. Hie berdiri dan mengawasi mayat-mayat lainnya, yang binasa dengan kera yang sama. Mereka kira-kira berjumlah tujuh atau delapan orang, telah binasa semua dengan masing-masing menggigit lidah mereka. Inilah hebat, betapa mereka setia kepada orang yang telah memerintahkan pada mereka untuk membunuh K.H.U. Hie. Karena tidak bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka itu, maka mereka telah membunuh diri dengan kera begitu. Tetapi akhirnya K.H.U. Hie tidak memperdulikan semua itu. Yang penting dia ingin mengambil buah siang tol. Cepat-cepat K.H.U. Hie memasuki goa gerbang tengkorak itu lebih dalam lagi, dan dengan menuruti petunjuk gurunya, maka dia bisa berada di sebelah dalam yang letaknya agak leluasa karena goa itu semakin lebar dan terdapat penerangan sedikit dari lubang-lubang di dinding goa tersebut. Dan, dengan melangkah belasan langkah, kemudian melompat beberapa tombak tingginya, dia dapat memernahkan diri di suatu tempat yang lapang di sebelah atas goa itu. Waktu dia menunduk, dilihatnya di sebelah kanannya terdapat sekuntum pohon bunga yang kecil, dan di bawah bunga itu menggelantung tiga buah, yang diduganya adalah buah siang tol. Buah itu berwarna merah darah dan menyiarkan bau yang harum sekali. K.H.U. Hie segera mengulurkan tangannya untuk memetik buah itu, tetapi belum lagi dia dapat memetik buah tersebut. Telah terdengar suara bentakan, tahan cepat-cepat K.H.U. Hie membalikan tubuhnya, dia melihat tujuh tombak dari hadapannya itu, berdiri seorang manusia yang pakaiannya aneh luar biasa. Rambut orang itu panjang sampai menutupi mukanya, yang tidak bisa dilihat tegas oleh K.H.U. Hie, sedangkan bajunya sangat kebesaran, berpotongan seperti juga baju-baju kerajaan Song. Pada saat itu, orang tersebut dengan pakaian yang aneh dan keadaannya yang menyeramkan itu, telah berjalan perlahan-lahan selangkah demi selangkah menghampiri ke arah K.H.U. Hie. Siapa kau bocah, mengapa kau berani memasuki istanaku ini bentak orang berpakaian aneh itu? K.H.U. Hie melengah sejenak, tetapi akhirnya dia tersadar dengan cepat. Dirangkapkan kedua tangannya, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Bo Ampoye si K.H.U. dan bernama Hie, dia menyahuti kemudian. Dan atas perintah Insu, maka Bo Ampoye akan mengambil buah siangto untuk dipakai dan dipersembahkan pada hari ulang tahun Insuku. Mata orang berambut panjang yang aneh itu jadi mencilak dan bersinar tajam. H.M.M. Apakah kau kira akan begitu mudah mengambil buah siangto bentak orang tersebut? Mimi Tata tak akan membiarkan seorang manusia pun menyentuh benda-benda dan barang-barang yang terdapat di dalam istanaku ini. Siapakah Mimi Tata tanya K.H.U. Hie cepat. H.M.M. Tak perlu kau tahu siapa Mimi Tata, yang penting cepat-cepat kau menggelinding, aku pasti akan mengampuni selembar jiwamu itu kata orang itu lagi dengan bengis. K.H.U. Hie memang berkemauan keras, lagi pula dia sebagai seorang yang berkepandaian tinggi di bawah gemblengan K.H.U. Hie memang berkemauan keras, lagi pula dia sebagai seorang yang berkepandaian tinggi di bawah gemblengan K.H.U. Hie, maka dia tidak akan mundur walaupun menghadapi segala macam rintangan. Kukira, katanya cepat. Kau ini tentunya adalah Mimi Tata sendiri metu orang itu mencilak, dia melengak sesaat mendengar perkataan K.H.U. Hie, tetapi akhirnya dia tersadar dengan suara tertawanya. Benar. Betul dia berkata dengan suara yang nyaring. Sedikit pun tidak salah. Dan, kalau memang kau sudah mengetahui siapa adanya diriku ini, mengapa kau tidak cepat-cepat menggelinding enyah dari istanaku ini? Apakah kau mau menunggu sampai jiwamu ku kirim ke neraka dulu K.H.U. Hie berusaha berlaku sabar? Dia tersenyum sambil menjura lagi kepada orang itu, yang mengaku bernama Mimi Tata, sebuah nama yang lucu dan agak menyeramkan. Bo Ampue sekali lagi minta izin lo Oci Ampue agar diberikan satu kali ini saja mengambil bunga siangto untuk dipersembahkan nantinya kepada guruku. Bo Ampue tentu tidak akan melupakan Budelo Oci Ampue yang besar ini belum lagi K.H.U. Hie menyelesaikan perkataannya, telah terdengar suara berak yang keras sekali. Ternyata Mimi Tata mengayunkan tangannya menghajar batu goa yang terdapat di dekatnya, dan begitu kena dihajar oleh Mimi Tata, batu ini jadi sempal, hancur berantakan berkeping-keping. Muka orang tersebut jadi menyeramkan, rambutnya seperti juga berdiri. Rupanya dia murka benar mendengar perkataan K.H.U. Hie. Kau anak muda tak tahu diri bentaknya dengan suara yang bengis. Baiklah. Rupanya kau ingin ku kirim ke Giam Loong, bocah melihat orang murka, K.H.U. Hie cepat-cepat bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan. Dan benar saja, orang itu setelah menyelesaikan perkataannya, dia telah menjejakan kakinya untuk menghajar K.H.U. Hie dengan tangan kirinya, menghajar punda orang. Rupanya Mimi Tata ingin menghancurkan tulang paipa orang, agar ilmu silat anak muda si K.H.U. itu lenyap untuk seumur hidupnya. Tetapi K.H.U. Hie bermata jeli dan juga dia dapat berlaku gesit. Melihat datangnya serangan, dia mengeluarkan suara dengusan, kemudian dengan sebat, dia menggeser kedudukan kakinya, lalu dengan mengeluarkan suara bentakan, dia mengulurkan tangan kirinya akan menjamret tangan Mimi Tata dan mengayunkan tangan kanannya akan mencengkeram jalan darah Kiong Taihiatnya Mimi Tata. Mimi Tata sendiri jadi terkejut melihat si anak muda yang tadinya dipandang sebelah metu JTU dapat bergerak begitu lincah dan tahu-tahu malah dirinya yang kena diserang. Maka dengan cepat Mimi Tata menjejakan kakinya melompat tinggi beberapa tombak, waktu tubuhnya meluncur turun, dia mengulurkan tangannya akan mencengkeram batok kepala K.H.U. Hie. Cengkeramannya itu disertai oleh tenaga luakang yang kuat sekali. K.H.U. Hie tidak berani main-main dengan orang ini. Dia juga tidak berani berlaku ayal. Karena sedikit saja dia terlambat mengelakkan serangan Mimi Tata, habislah riwayatnya, batok kepalanya pasti akan hancur berantakan keluar polonya. Anak muda si K.H.U. tidak bisa berpikir lama-lama lagi, karena tangan Mimi Tata akan mampir mengenai batok kepalanya. Dengan cepat K.H.U. Hie menekuk kaki kirinya, sehingga tubuhnya agak doyong, dan sedang tubuhnya doyong begitu macam, dia mengulurkan tangan kanannya dengan kedua jari tangan terpentang mengincermata Mimi Tata. Orang itu jadi terkejut waktu melihat jari tangan si anak muda si K.H.U. tahu-tahu telah berada di depan matanya, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan saking kagetnya. Untung Mimi Tata lihai, sehingga dia dapat melompat dengan cepat dan menyingkir agak menjauh. Namun, dengan begitu K.H.U. Hie juga terlolos dari serangan orang tersebut, sebab mau tak mau Mimi Tata terpaksa menarik pulang tangannya itu. K.H.U. Hie dan Mimi Tata jadi saling memandang untuk sesaat lamanya. Wajah Mimi Tata menyeramkan sekali, matanya memain mencilak bengis. Pantas mendumal Mimi Tata dengan suara yang berat dan parau. Rupanya kau mempunyai kepandayan yang lumayan. HMM, hari ini biarlah aku akan membunuhmu dengan care yang istimewa dan akan mengembirakan hatimu. Dan setelah berkata begitu, belum lagi K.H.U. Hie menyadari apa yang akan dilakukan oleh Mimi Tata. Maka orang tersebut telah mengayunkan tangannya, melesat beberapa macam benda yang menyambar dengan cepat sekali kepada K.H.U. Hie. Anak muda K.H.U. Hie tersebut menduga bahwa yang dilemparkan oleh Mimi Tata itu adalah senjata rahasia, maka selain dia mengelakan, dia juga mengayunkan tangannya, menghajar dengan menggunakan tenaga luekangnya. Namun, disebabkan dia menghajar benda itu, maka dengan tidak terduga, benda yang terhajar itu meledak. K.H.U. Hie jadi mencelos hatinya, dia sampai mengeluh. Cepat-cepat dia mencejakan kakinya akan melompat menjauhi, tetapi terlambat. Kakinya dirasakan lemas sekali, karena dia telah mencium asap yang keluar dari pecahan benda itu. Dan tanpa dapat dicegah lagi, tubuhnya ambruk di tanah goa yang lembab itu. K.H.U. Hie jadi penasaran, dia menggerakkan kaki tangannya sambil mengerahkan tenaga luekangnya, tetapi tenaganya itu seperti telah lenyap, walaupun dia telah berusaha mengerahkannya. Sampai akhirnya, dia masih mendengar suara ketawa Mimi Tata yang menyeramkan, kemudian K.H.U. Hie merasakan bumi seperti berputar, matanya berkunang-kunang, dan akhirnya lenyap kesadarannya. Anak muda S.H.U. Hie tersebut telah pingsan melihat itu Mimi Tata jadi tertawa gelak-gelak, dia menghampiri, kemudian setelah memeriksa tubuh K.H.U. Hie sesaat, dia kembali tertawa gelak-gelak. Barulah dia mengangkat tubuh anak muda S.H.U. Hie itu dan dipanggulnya untuk dibawa masuk ke dalam goa yang lebih gelap dan menyeramkan, juga disertai oleh bawa pek yang sengat. Tetapi Mimi Tata maju terus menerabas masuk ke dalam goa itu, dia melangkah dengan tetap, rupanya dia memang telah menjadi penghuni dari goa tersebut. Dikala K.H.U. Hie tersadar dari pingsannya, dan waktu dia membuka kelopak matanya, dia memperoleh kenyataan bahwa dirinya terkurung di sebuah kamar yang terbuat dari batu seluruhnya. Di dalam kamar ini tidak segelap goa yang tadi dialaminya pada saat-saat dia bertempur dengan Mimi Tata, Karena di sudut dari ruangan tersebut terdapat sebuah obor yang menyala cukup terang. K.H.U. Hie mencoba untuk menggerakkan tubuhnya untuk turun dari pembaringan batu yang sedang ditidurinya, tetapi hatinya jadi menceyus, karena tubuh, tangan dan kakinya tidak dapat digerakkan. Ternyata dia telah kena ditotok orang. Rupanya yang menotok dirinya itu tidak lain dari Mimi Tata. K.H.U. Hie berusaha untuk mengerahkan tenaga luakangnya untuk memunahkan tolokan orang. Tetapi biarpun dia telah berusaha sekuat tenaganya, toh tetap saja K.H.U. Hie tak bisa membuka totokan itu. Akhirnya, saking putus asa, K.H.U. Hie tidak mengerahkan luakangnya lagi, dia hanya berdiam diri menunggu belaka. Butir-butir keringat membasahi tubuh K.H.U. Hie, sehingga bajunya basah oleh keringat itu. K.H.U. Hie hanya dapat menunggu perkembangan selanjutnya. Dan, anak muda si K.H.U. tersebut tidak usah menunggu terlalu lama, karena sesaat kemudian setelah tersadarnya dia, terdengar suara langkah kaki yang ringan. Terdengar suara pintu ruangan terbuka. Melangkah masuk sesosok tubuh dengan langkah yang perlahan. K.H.U. Hie tidak dapat melihat orang itu, karena dia sedang rebah terbering, sehingga dia tidak dapat menundukkan kepalanya melihat orang yang masuk ke dalam ruang tersebut. Anak muda si K.H.U. ini hanya menduga bahwa yang dalang tentunya Mimi Tata. Siapa namamu? Bocah terdengar suara yang dingin dari orang yang memasuki kamar itu. Ada hubungan apa kau dengan K.H.U. Hie sedang mendongkol menerima perlakuan semacam itu, dan sekarang dia ditanya begitu rupa, maka dia jadi sengit. Dengan suara yang keras, dia menyahuti, tak perlu kau mengetahui namaku terdengar orang itu mendengus dengan suara yang dingin, dan terdengar suara langkahnya yang mendekat. Memang benar kata-kata Mimi Tata, kau memang seorang bocah yang keras kepala. Bagus! Bagus! Aku ingin lihat, apakah kau dapat bertahan terus menutup mulut setelah menerima jarum emasku orang itu berkata lagi dengan suara yang dingin. K.H.U. Hie memang sedang heran mendengar suara orang itu lain dengan suara Mimi Tata, mau dia duga bahwa yang masuk ke dalam kamar itu adalah orang lain. Dan dugaannya itu benar waktu orang itu sudah berada di dekat pembaringan batu, sehingga K.H.U. Hie dapat melihat wajahnya. Dialah seorang gadis yang cantik sekali. Mukanya putih dan kepucat-pucatan tidak memperlihatkan perasaan apapun, sikapnya juga dingin. Begitupun pandangan mati gadis itu, tajam dan dingin sekali. Usianya berkisar di antara 18 tahun atau 19 tahun, tubuhnya ramping dan rambutnya yang panjang itu terurai sampai ke bahunya. Sedangkan pada saat itu si gadis telah mengeluarkan sebatang jarum yang agak besar, panjang tujuh dim, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menusukan jarum emas itu ke kaki kanan K.H.U. Hie. Begitu ujung jarum menerobos masuk ke kulitnya, seketika itu juga tubuh K.H.U. Hie jadi kejang dan giginya saling beradu berkerot-kerot menahan perasaan sakit yang menyerang dirinya. Malah, saking menderita kesakitan yang hebat, K.H.U. Hie dibanjiri oleh butir-butir keringat yang besar-besar. Melihat itu, si gadis ketawa dingin. Bagaimana? Apakah kau tetap tidak mau bicara tegurnya dengan suara yang tawar? K.H.U. Hie menggigit bibir bawahnya, dia gusar bukan main terhadap gadis ini yang telah menyiksanya dengan menggunakan jarum jahanamnya itu. Kau-kau hanya itu saja yang meluncur keluar dari bibir K.H.U. Hie. Melihat orang membandel tidak mau bicara, maka si gadis ketawa dingin lagi. Baik katanya dengan cepat. Rupanya kau memang benar-benar berkepala batu. Aku mau lihat, kau bisa menahannya atau tidak. Dan setelah berkata begitu, si gadis lalu mencabut jarum emasnya itu, dia menusukan pada jalan darah lainnya di tubuh K.H.U. Hie. Begitu ujung jarum menusuk jalan darah itu, seketika itu juga K.H.U. Hie menjerit dengan suara yang menyayatkan, dia seperti juga sedang dikeset kulitnya, dan saking sakitnya dia tidak dapat menahan suara jeritannya itu. Si gadis ketawa dingin. Kau masih tetap mau menutup mulut bentaknya tawar. Boleh kau rasakan hukuman yang lainnya K.H.U. Hie tidak bisa menyahuti, dia hanya merintih menahan perasaan sakit yang meliputi dirinya. Baik, coba kau rasakan ini kata si gadis lagi dengan muka yang dingin. Dia juga mencabut jarum emasnya, yang ditusukan pada jalan darah K.H.U. Hie lainnya. Kembali K.H.U. Hie menjerit dengan suara yang menyayatkan, seperti juga seekor kera yang akan disembelih, dia merasakan setiap sudut dengkul, lutut dan siku-siku lengan maupun tangannya seperti juga ditarik-tarik dan dikerik oleh pisau. Itulah suatu perasaan yang menyakitkan sekali dan tidak dapat ditahannya. Maka, waktu si gadis memasukkan jarumnya pada jalan darahnya yang lain lagi, siksaan itu semakin hebat, dan setelah menjerit satu kali dengan suara yang keras luar biasa, akhirnya K.H.U. Hie rubuh pingsan tidak sadarkan diri lagi. Lama juga anak muda si K.H.U. itu tak sadarkan diri, sampai akhirnya dia menggeliat dengan tubuh yang diliputi oleh perasaan sakit luar biasa. Waktu K.H.U. Hie membuka kelopak matanya, maka dia memperoleh kenyataan bahwa dirinya masih berbaring pada tempat yang semula, yaitu pembaringan batu yang menggigilkan tubuh. K.H.U. Hie berusaha untuk menggerakkan kaki dan tangannya, tapi dia memperoleh kenyataan bahwa dirinya masih tertotok, sehingga tetap saja dia tidak dapat bergerak. Malah yang hebat, K.H.U. Hie merasakan tubuhnya sakit sekali, nyeri menusuk tulang. Dan, yang paling sakit dirasakan oleh anak muda si K.H.U. itu, ialah tempat di jalan darah yang ditusuk oleh jarum emasnya si gadis pada beberapa saat yang lalu. Sedang K.H.U. Hie tenggelam di dalam alam hayalan penderitaan sakit yang sakit luar biasa, tiba-tiba samar-samar dia mendengar suara tertawa dingin dari seseorang. K.H.U. Hie terkejut, dia berusaha menoleh, tetapi kepalanya tetap saja tidak dapat digerakkan. Terdengar lagi suara tertawa yang tawar dan menyakitkan pendengaran. K.H.U. Hie tidak mau melayaninya, dia memejamkan matanya pula. Setelah terdengar sekali lagi suara tertawa dingin yang tawar sekali, terasa ada tangan yang mencengkeram jalan darah K.H.U. Hie ni hiatnya, sehingga anak muda si K.H.U. tersebut menjerit kesakitan. Sedang dia menjerit, dikala mulutnya mengangat terbuka lebar, terasa ada sesuatu benda yang masuk ke dalam mulutnya dan tanpa dapat dicegah oleh K.H.U. Hie, benda itu tertelan. Setelah benda bulat yang dirasakannya agak bawa amis itu tertelan, jalan darah K.H.U. Hie mihiatnya juga terlepas dari cengkeraman orang. K.H.U. Hie mementang matanya lebar-lebar, dia memperoleh kenyataan bahwa si gadis yang tadi telah menyiksanya sedang berdiri di sisi pembaringan dengan mimik muka yang dingin tidak menunjukkan suatu perasaan pun. Mulutnya sedang tersenyum dingin, dan sikapnya sangat mengejek sekali. Si gadis sendiri waktu melihat K.H.U. Hie telah dapat memandang dengan jelas dan sedang menatap pada dirinya, kembali memperdengarkan suara tertawanya yang tawar. Bagaimana? Apakah kau tetap akan menutup mulut? Tanya si gadis dengan suara yang tawar, mulutnya tetap tersenyum mengejek. K.H.U. Hie murka sekali dirinya diperlakukan begitu macam, darahnya bergolak dengan hebat. Kalau memang kau mau membunuh, bunuhlah bentaknya dengan suara yang keras, H.M.M.M. kau iblis betina, kalau memang kau benar-benar seorang pendekar, bunuhlah aku. H.M.M. Jangan harap aku akan bicara si gadis ketawa dingin waktu melihat sikap orang yang tetap berkepala batu. H.M.M. kau benar-benar keras kepala bocah kata se gadis dengan suara yang hambar. H.M.M. Baiklah. Dengan jarum mas kau masih tetap membandel, sebarang aku ingin mencoba dengan kera yang lain dan setelah berkata begitu, si gadis merogoh saku bajunya mengambil sesuatu, tiba-tiba, dia menarik keluar seekor ular kecil, berukuran tiga dim, digoyang-goyangkan ular itu di depan matu K.H.U. Hie, melihat ular itu yang berwarna hijau lumut, tubuh K.H.U. Hie menggigil. H.M.M. Dia bukan takut mati. Sedikitpun dia tidak jari menghadapi kematian, namun penyiksaan yang akan dilakukan oleh gadis itu benar-benar di luar peri kemanusian. H.M.M. Kalau sampai ular itu menggigit korbannya, pasti racun ular itu akan menjalar ke seluruh tubuh korbannya. Malah yang hebat adalah ular yang dipegang oleh gadis itu ternyata ular yang disebut Cengcoa, ular hijau, maka kalau sampai terkena gigitannya, korban yang menjadi gigitan ular tersebut tidak bisa menjadi manusia dan tidak bisa mati. Dapat dibayangkan penderitaan yang akan diderita oleh K.H.U. Hie. Si gadis tertawa-tawar melihat perubahan wajah K.H.U. Hie, takut tegurnya dingin. Metu K.H.U. Hie mendelik kau mau bunuh, bunuhlah teriaknya dengan suara yang kalap. Si gadis tertawa mengejek. Bunuh tanyanya dingin untuk mati memang mudah, tapi aku ingin kau mati dengan perlahan-lahan menyeramkan suara gadis itu, sampai membuat tubuh K.H.U. Hie jadi menggigil. Bagaimana? Aku memberikan kau kesempatan satu kali lagi. Kau mau memberitahukan asal usulmu atau tidak? Kalau kau tetap membandel, H.M.M.M., ular ini akan segera kuperintahkan untuk menggigitmu kata si gadis lagi waktu dia melihat anak muda si K.H.U. itu mengawasi terus ularnya dengan tatapan metu yang menunjukkan perasaan jari. K.H.U. Hie tersadar dengan cepat pada keadaan dirinya, dia mendelik pada si gadis, kemudian, dengan cepat dia memejamkan kedua matanya, dia sudah dekat. Lebih baik mati daripada dihina begitu macam. Melihat lagak orang, si gadis tertawa mengejek lagi sambil menggoyang-goyangkan ularnya. H.M.M.M.M. kau keras kepala katanya dengan suara yang tawar. Perlahan-lahan diangkatnya ular yang ada di dalam cekalan tangannya. Kau tetap tidak mau bicara tegurnya sebelum dia menurunkan ularnya itu. K.H.U. Hie tidak melayaninya lagi, dia hanya tetap memejamkan matanya, menantikan maut yang akan menjemput dirinya. Dia sudah pasrah akan mati. Si gadis mendongkol melihat orang tetap memejamkan matanya tanpa meladani perkataannya. Ularnya diturunkan perlahan-lahan, sedangkan ular itu melenggang lengkuk dengan gerak badannya yang licin berlendir, kemudian waktu si gadis menurunkan lebih dekat lagi, ular itu berusaha untuk mencatok menggigit lengan K.H.U. Hie, tetapi si gadis masih membatasi jaraknya, sehingga ular itu berulang kali tidak berhasil menggigit lengan anak muda itu. Akhirnya, waktu melihat K.H.U. Hie masih tetap memejamkan matanya, si gadis menarik pulang ularnya, dimasukkan ke dalam sakunya lagi sambil menarik nafas. K.H.U. Hie yang menantikan gigitan ular itu, dia jadi heran juga, karena sampai sebegitu jauh, masih tetap tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Dia membuka kelopak matanya perlahan-lahan, tampak si gadis sedang menatap dirinya dengan pandangan matu yang dingin. Anak muda S.H.U. Hie itu ketawa dingin. Kenapa kau tidak memerintahkan ularmu itu untuk menggigitku ejeknya? Wajah si gadis jadi berubah, tetapi sesaat kemudian telah pulih kembali seperti biasa. Dia ketawa mengejek dengan suara yang tawar. H.M.M. Tanpa gigitan cengcoa kau kira kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup ejeknya. Tadi aku telah memasukkan pek huntan, pil tengkorak putih, kau telah menelannya. Dalam waktu 2x24 jam, tulang-tulangmu akan bercopotan dan kau akan terbinasa dengan menderita sekali dan setelah berkata begitu, si gadis ketawa gelak-gelak. Menyeramkan sekali perkataan gadis itu. Tetapi K.H.U. Hie telah nekat. Bagian mati memang sudah untuk dirinya, maka dia sudah tidak mengenal perasaan takut lagi. Waktu si gadis sedang tertawa gelak-gelak, si anak muda si K.H.U. mengumpulkan air ludahnya, kemudian disemburkan pada gadis itu. Gadis itu terkejut waktu K.H.U. Hie menyemburkan air ludahnya, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan melompat ke samping untuk mengelakannya. Tetapi walaupun gesit dan hebat gerakan si gadis, toh dia terkena juga percikan air ludah. Hal ini membuat darah si gadis jadi meluap, dia murka bukan main. Di hampirinya K.H.U. Hie, dan gadis itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian diayunkan untuk menghajar remut batok kepala K.H.U. Hie. K.H.U. Hie telah memejamkan matanya lagi. Si gadis mengayunkan tangannya dengan disertai oleh tenaga luakang, K.H.U. Hie juga merasakan menyambarnya tenaga luakang yang kuat itu. Tetapi anak muda si K.H.U. Hie itu tetap memejamkan matanya menantikan kematiannya. Si gadis yang sedang murka terus juga mengayunkan tangannya, telapak tangan gadis itu terus juga meluncur, meluncur semakin dekat, wajah si gadis yang putih serta tidak menunjukkan suatu perasaan pun sangat menyeramkan sekali. Mengandung hawa pembunuhan Tetapi di saat jiwa K.H.U. Hie sedang terancam bahaya kematian, terdengar bentakan yang nyaring, tahan-tahan O.H.U. Hie si gadis jadi terkejut dan menarik pulang tangannya dan menoleh ke belakangnya. K.H.U. Hie tidak mengetahui siapa yang telah mencegah si gadis, yang tadi dipanggil sebagai O.H.U. Hie itu. Dia hanya mendengar suara langkah kaki yang mendekati. K.H.U. Hie membuka kelopak matanya, maka dia melihat bahwa yang mencegah perbuatan si gadis tadi, tidak lain dari Mimi Tata. Wajah nenek tua yang berambut panjang terurai menyeramkan itu memperlihatkan sikap tidak tenangnya. Cepat-cepat si gadis, O.G.Y, membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Mimi Tata. Ada apakah suhu tanyanya? H.M.M.M. aku tidak mengeluarkan perintah padamu menyiksa orang itu, mengapa kau ingin menurunkan tangan keras kepadanya? Tegur Mimi Tata dengan suara yang dingin, tawar sekali, matanya juga memain tak hentinya. Si gadis terkejut ditegur begitu, cepat-cepat dia menjatuhkan dirinya berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya. Murid memang salah katanya cepat. Murid memang bersalah patut menerima hukuman dari suhu Mimi Tata ketawa dingin lagi, wajahnya tetap tidak sedap dipandang, KHU H.I. tetap mengawasi nenek bermuka seram dan berpakaian aneh itu yang diduga oleh anak muda si KHU ini, Mimi Tata tentunya seorang nenek gila, yang mempunyai kepandaian tinggi sekali bangun kebentak si nenek. Dengan masih takut-takut, si gadis bangun dan berdiri di belakang nenek itu. Dengan langkah perlahan-lahan Mimi Tata menghampiri pembaringan batu, di mana KHU H.I. masih rebah tertotok tidak dapat bergerak. H.M.M.K. sudah sadar kata si nenek waktu dia melihat si anak muda si KHU itu sedang menatap dirinya. KHU H.I. memang sudah tidak menyukai si nenek dan si gadis yang dipanggil Lohie itu, dia memang sudah mempunyai kesan yang tidak baik terhadap kedua orang itu, maka waktu ditegur oleh si nenek, dia berdiam diri saja. Apakah kau tuli, hei bocah bentak si nenek dengan suara yang keras? Rupanya dia mendongkol pertanyaannya tidak disahuti oleh KHU H.I. KHU H.I. tetap tidak menyahuti, malah anak muda si KHU ini memejamkan matanya. Si nenek jadi tambah mendongkol, dan saking mendongkolnya, tiba-tiba dia menangis, sehingga mengejutkan si gadis, Ojiye, yang cepat-cepat menghampirinya. Kenapa suhu, kenapa suhu tanyanya gugup, apakan bocah itu menyakiti hati suhu si nenek, Mimita tak menggeleng. Tidak, tidak. Dia mengingatkan aku kepada gurunya menyahuti si nenek dengan suara yang parau. Hai dia tentu muridnya si tua bang kaki ceng si gadis Ojiye jadi bingung, dia jadi mengawasi gurunya itu dan sesaat lagi mengawasi KHU H.I.E. Ojiye jadi tidak menyatakan sepatah katapun. KHU H.I.E. sendiri jadi heran waktu melihat si nenek menangis. Dan dia jadi lebih heran dan bingung waktu orang menyebut nama gurunya. Tiba-tiba Mimita tak menoleh kepada KHU H.I.E. Bocah, katakanlah, bukankah kau ini murid dari si kye ceng tua bang kaki yang sudah mau mampus itu tegur si nenek lagi dengan suara yang sembar. Mendengar gurunya dikatakan sebagai si kye ceng tua bang kaki yang sudah mau mampus, KHU H.I.E. jadi meluap darahnya, dia mendongkol sekali. Nenek tua, kau jangan menghinat guruku bentak KHU H.I.E. dengan gusar. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah, untuk apa kau memaki-maki guruku aja si nenek jadi berubah tambah muram. Benar. Benar katanya setelah menghela nafas. Kau memang benar murid si kye ceng tua bang kaki yang sudah mau mampus itu. Hai, 25 tahun telah lewat begitu saja, dan hari ini memang menjadi hari perjanjian kami untuk bertemu. Ha, tetapi rupanya tetap dia tak mau bertemu denganku lagi, dia hanya mengutus kau seorang KHU H.I.E. tidak mengetahui apa yang dioceh oleh si nenek, dia berdiam diri saja. Semakin lama dia semakin bingung, lebih-lebih dilihatnya si nenek telah menangis lagi. Sedang KHU H.I.E. dan O.I.E. kebingungan melihat lagak si nenek, dan setelah mengoceh beberapa saat lamanya lagi, tiba-tiba si nenek menoleh kepada O.I.E. Dia mengibaskan lengan jubahnya yang lebar gedung berongan. Bebaskan bocah itu kata si nenek. O.I.E. tampak ragu-ragu. Suhu ini-ini mana bisa kata si gadis dengan suara yang bimbang. Muka si nenek jadi berubah hebat. O.I.E., apakah kau sudah mulai berani membangkang perintahku mentah si nenek? Tubuh O.I.E. jadi gemetar seperti orang kedinginan, dia cepat menjatuhkan tubuhnya berlutut di hadapan si nenek. Mana berani teo-cu membangkang perintah suhu katanya ketakutan, hanya saja bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan bocah ini terhadap kau-cu itu tanggungjawabku. Bebaskan bocah itu bentak si nenek dengan suara yang keras. Si Nona O.I.E. tidak berani membantah lagi perintah si nenek, dia bangun dan menghampiri K.H.U.E., dia mengulurkan tangannya menotok membuka beberapa jalan darah si anak muda si K.H.U.E. yang telah tertotok itu. Seketika itu juga K.H.U.E. merasakan jalan darahnya terbuka dan berjalan normal kembali.